Nah berikutnya, kita akan berdatangan seorang cleaning service yang jadi bintang. Bintang. Wah, jadi bintang. Bintang kamu maksudnya. Keren bintang. Tapi cleaning service yang satu ini luar biasa pemirsa. Kenapa? Dia adalah salah satu manusia jujur. Sepertinya sudah langka ya zaman sekarang ini ya. Udah pernah kayaknya ya. Betul. Dia nemu duit 20 juta rupiah di toilet areal pakir, tapi dikembalikan ke pemiliknya pemirsa. Padahal saat itu pemiliknya udah gak ada. Udah gak ada ya padahal ya. Kalau KGCX ini. Kamu, kalau bintang udah 20 juta nih. Diapain? Diapain? Diapain, Bintang. Jajangin. Ini kita lihat dulu kita aja sama-sama ya. Ya. Rifan, petugas kebersihan Bandara Soekarno-Hatta ini menjadi perbincangan banyak orang beberapa hari terakhir. Pada 18 Agustus lalu, Rifan menemukan tas berisi uang 20 juta rupiah. Di toilet area parkir bandara yang sedang dibersihkannya. Rifan tidak silau dengan banyaknya uang, meski ia belum pernah memiliki uang sebanyak itu. Rifan sigap melaporkannya ke pihak keamanan dan langsung melacak si pemilik tas, yang kebetulan di dalam tas terdapat identitas sang pemilik. Akhirnya, tas berisi uang dan buku rekening tabungan itu pun kembali ke si impunya. Rifan, si petugas kebersihan, telah mengajarkan sesiapapun kita makna sejati kemerdekaan. Yaitu merdeka mengikuti kata hati. Dan inilah bintangnya Rifan. Luar biasa, Rifan. Bangga sekali. Bagaimana kabar, Rifan? Ambilnya baik. Baik, enggak masuk angin malam-malam juga. Kedinginan. Ini ada Rifan, ini dulu dong ada Pak Kogit ya. Ini ada bosnya ya. Pak Kogit ya, bosnya Rifan. Mungkin Rifan boleh ceritain, dik? Iya, gimana nih? Pada saat menemuin tas itu tuh lagi ngapain, lagi bersain gimana-gimana gitu. Coba ceritain dong. Boleh keras sedikit suaranya ya? Iya. Lagi saya nge-backup toilet. Lagi? Lagi di toilet. 4 sore itu pas saya nge-backup, menemuin tas. Atas kubikal. Iya. Terus waktu itu saya ambil, saya mencari orangnya. Apas itu sudah tidak ada, saya tunggu orangnya tidak datang-datang. Langsung saya ngomong sama pengawas. Pas saya menemukan langsung. Tapi sempat dibuka dulu, sempat dilihat. Oke. Asli itu uangnya? Asli itu uangnya. Terus-terus? Siapa uang palsu ya kan? Terus saya berwajib bertugas. Sama pengawasnya. Tapi waktu sudah membalikin, ada perasaan ngesel nggak sih, Pan? Enggak. Benar. Senang udah bisa ngembalikin kepada pemiliknya. Berseru bangga ya, bangga hati ya. Bisa sebesar itu hatinya Rifan untuk bisa balikin gitu ya uangnya. Tapi untuk, itu kan tadi ceritanya Rifan. Kalau Pak Tayyip sendiri, ini kabarnya nggak cuma Rifan nih yang pernah nemuin uang. Yang juga jumlahnya nggak sedikit ya, puluhan juta rupiah gitu. Tapi banyak petugas-petugas kebersihan lain juga yang sempat nemuin uang, mungkin juga ratusan ribu, jutaan, tapi terus dikembalikan juga. Ini bisa diceritain, Pak, mungkin pengalaman-pengalaman dari petugas kebersihan yang lain. Dapat bonus nggak sih, Pak? Dapat reward gitu, Pak? Atau naik jabatan gitu. Nanti ya, pasti lah ya. Untuk Rifan sendiri sih, terserang saya kagum ya, karena memang pecicurannya. Selain Rifan, ada Rifan-Rifan yang lain, kemarin itu sempat kalau bentuknya Juro, kalau kita akus itu sekitar 80 jutaan. Wow! Dan itu, ya, kita kembalikan ke pemilik lewat sekuriti bandara. Oh gitu. Jadi memang udah ditatar kali ya, Pak, para pegawainya, persenalianya untuk menginapkan. Untuk bersikap jujur, ya. Itu rata-rata ketinggalannya di tempat yang sama ya? Iya, terkadang di toilet, terkadang di ruang tunggu, sering di boarding lawn, sering di bagian mas juga. Oke, jadi ini di airport ya, Pak? Iya, di bandara. Betul, di bandara. Betul, di bandara. Nah, sekarang untuk Rifan sendiri nih, Rifan sendiri orang tua kerja di mana? Kerja, ini, biar swasta. Biar swasta orang tua sendiri gitu. Ini, saya lihat masih bawa alat kerjaannya. Iya, itu, Pak. Tapi boleh, kalau diberusiin di sini, kalau di sini, kalau di sini, kalau di sini. Bukan nggak jajah, loh. Iya, habis kerjaan, habis kerjaan. Coba duduk di sini, Pak, ya. Oh, abangnya, langsung kita jemput, ya. Sama-sama, kita lihat ini, barang-barangnya, apa aja di sini. Apa ini? Ini apa ini? Ini fiber cord. Oh, ini apa ini? Makin banyak, coba balik ke kamera. Oh, fiber gloves. Fiber gloves. Fiber gloves. Oh, oke. Terus kemudian, apa lagi? Coba penantaran yang ini, apa ini? Nah, ini, ini, ini. Ini, ini nylon broom. Ini nylon broom. Oh, nylon broom. Nylon broom. Ini bukan sapu-smarang sapu, ya. Itu. Ini sapu hijau. Biasanya dia berpikir, Pak. Dari nylon, Pak Mirsa, ya. Ada klinik, untuk yang kecil-kecil itu, loh. Oh, yang kecerdasan, begitu. Menteriin gasnya beksi, juga bisa. Kalau aku ini dari tadi, Pak Mirsa, saya mau berisi pikiran kata rumah. Ya, itu, loh, dari minggu lalu, loh. Ini korang dulu. Terus, sudah gitu, apalagi ini? Oh, ini apa, nih? Ya, ini aja. Porkut. Hah? Porkut. Kempel aja, Pak. Kempel aja. Porkut. Oh, iya, iya. Porkut. Ini ada yang warnanya menarik mata. Ada yang warnanya menarik mata. Ada yang warnanya menarik mata. Pasti yang ruskan. Ini apa, nih? Cleaning clothes. Cleaning clothes. Ini, ini. Cleaning clothes. Ini buat apa? Bersih, apa? Bersih, apa? Bersih, apa? Nambahin belasinya, Selena? Bermontakan ini maksud. Bersihin dosa-dosa. Siapa? Dosa-dosa aja gini, nih? Bukan, muntahan. Oh, muntahan. Nah, ini baru. Ini baru. Ini kanebo, ya. Oke. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Ada lagi. Ada lagi? Banyak banget ya, bener saya. Ini clothes juga ya. Oke, duduk, duduk. Ini, denger-diri. Setelah tomar sekolah ya, SMA. Setelah melanjutkan kuliah, kenapa tuh? Kenapa tuh nggak kuliah? kurang biaya jadi langsung bekerja lah sebagai cleaning service gak apa-apa tuh maksudnya kamu bekerja sebagai cleaning service itu bukan suatu hal yang justru saya seneng bisa bergabung dengan ISS justru bisa independen ya pengirsa ya sebenarnya itu 20 juta bisa bayar buat kuliah mau memiliki seorang karyawan dan juga yang sejujur ini karena kadang-kadang nih pak mohon maaf ya sebelumnya ada ketinggalan udah ilang sebentar aja udah ilang itu mungkin bangunjung lainnya bukti baiklah kalau begitu terima kasih banyak pak semoga mungkin bapak ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan buat refund dan untuk mungkin pekerja cleaning service lainnya petugas yang lain dari pak Toib selain refund kami sih berharap masih tetap menanamkan terus kesujuran ini semoga ada refund-refund yang lain dan ini terus bergulir karena kita memang ada reward untuk bagi mereka-mereka yang berhati mulia menemukan barang dikembalikan kepada pemiliknya apapun pekerjaannya ya pak iyalin niatnya yang mudah-mudahan menjadi taken kejujuran ales kali aja masuk tv semua pengalamannya pertama kali masuk TV take that dada dan belum halis atau buat keluarga и keluarga sama remake pada nonton pasti ini tapi sering nonton Selamat Malam Indonesia gak kita lagi bersihin TV gitu ya Oh katanya bikin posteriori Tunggu untuk Sama Ashiva gak pengen foto kamu amin inda aja kain pal aja lagi nonton buat bapak ibu semoga terus memiliki hati yang kuliah kejujuran itu adalah penting dan kebaikannya dibalas berlipat-lipat amin yang berikut ini akan ada seorang perempuan cantik yang jago meniru suara karakter monster-monster di game pokemon yang kemana-mana pembina selamat malam Indonesia selamat menikmati 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 selamat menikmati